Intro Satu cerita datang dari Ibu Linda di Mojokerto yang bercerita tentang pengalaman bersama suaminya membeli sesuatu, sesuatu benda dari hasil pelelangan seperti itu benda tersebut itu adalah sebuah cermin cermin tua yang kemudian setelah dibawa ke rumah ternyata cermin itu tuh sedikit bermasalah dan ya sedikit banyak sempat mengganggu keluarganya Ibu Linda waktu itu dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support udah kasih dukungan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror terima kasih banyak semuanya mungkin nanti bisa dilihat disini kalau gak lupa nah balik lagi ke Ibu Linda tadi sekitar tahun 2008 suaminya Ibu Linda itu boleh dibilang kayak salah satu petinggi di sebuah perusahaan dimana waktu itu perusahaan sendiri perusahaannya sendiri itu adalah sebuah perusahaan internasional multinational company dan sesekali suaminya Ibu Linda itu ada dinas ke luar negeri begitu pun dengan beberapa partner-partnernya nah Ibu Linda waktu itu kan sama suaminya juga itu termasuk salah satu yang senior gitu udah sering berpergian kesana kemari ke luar negeri sampai akhirnya begini ada beberapa junior kantornya suaminya Ibu Linda anggap aja Pak Herman gitu namanya ya suaminya Ibu Linda itu Pak Herman itu punya beberapa partner kerja rekan kerja yang usianya mungkin lebih muda mereka itu mungkin lambat sekitar 5 sampai 10 tahun masuk ke perusahaan tersebut dan jatahnya mereka itu untuk kayak apa namanya ya keluar negeri kayak gitu perjalanan dinas dimana Pak Herman sendiri itu sebenarnya udah agak bosan gitu Pak Herman memang sering ditawari Pak nanti berangkat kesana ya Pak kalau ada yang muda kenapa enggak yang muda aja kasih kesempatan mereka untuk belajar disana di luar oh ya baik-baik akhirnya Pak ya itu tadi yang dikirim itu beberapa pemuda dan waktu itu memang kondisinya perjalanan kali ini itu akan makan waktu sedikit lebih lama ada salah satu rekannya dia bingung waktu itu ini antara Pak ini aku mau disana mungkin agak sedikit lama Pak bisa ya mungkin bisa setahun setahun setengah sementara ya gimana ya Pak ya untuk kayak berangkat segala macam memang difasilitasi sama perusahaan dan ya banyaklah intinya yang kita dapat dari perjalanan ini cuman aku masih bingung Pak ini aku ada rumah rumah itu adalah sebenarnya masih di status bagi-bagi begitu Pak dan rumah itu rencananya mau dijual katanya oh rumahnya mau dijual terus gimana gitu iya sebenarnya itu jatahku Pak hitungannya itu jatahku cuman aku juga bingung aku nempatin rumah itu juga kayaknya terlalu besar dan mungkin ini kebetulan udah aku mau pergi jadi ya sekalian aja lah mungkin diselesain gitu dia pergi itu kurang lebih nanti sekitar 3 bulan ke depan dan kasus rumahnya ini rumah waris ini yang sebenarnya udah jadi bagian dari si orang tersebut temannya Pak Herman itu mau gak mau harus dilepas dan udah ada penawarnya ya boleh dibilang udah hampir di lau udah hampir setuju cuman itu tadi mereka itu hanya mau beli bangunannya doang interior segala macem itu silahkan diambil sama pemiliknya nah disitu ini kalau misal interiornya interiornya sendiri kebetulan banyak benda-benda antiknya benda-benda tuanya yang waktu itu dia juga bingung rumahku itu rumah sekarang rumah minimalis dia udah bangun rumah sendiri ya kalau misal perabotan ini dimasukin ke rumahku istriku gak setuju katanya begitu kok gak cocok mas kalau dimasukin ke sini oh ya sudah mau gak mau sini cerita sama Pak Herman ya mau gak mau ya harus aku jual Pak enaknya gimana ya Pak nanya Pak Herman yaudah di lelang aja kalau kayak gitu siapa aja siapa ada yang mau siapa tahu ada yang mau begitu maksud Pak Herman terus oh terus gimana ya Pak yaudah gini aja saya nanti main ke rumah kamu deh gitu saya mau lihat-lihat siapa nanti saya tawar-tawarin ke teman-teman gitu siapa tahu ada yang mau itu tadi akhirnya Pak Herman sama temannya itu sepulang kantor mampirlah dia ke rumah tersebut dilihatin semuanya wah ini sebenarnya perabot-perabot mahal semua nih kayak gini nih kursi-kursi kayu kayak gini kursi tua jati tua ini mahal katanya begitu ya lemari-lemarinya segala macam furniturnya itu mahal-mahal semua tapi ada satu benda yang sangat menarik Pak Herman waktu itu ada sebuah cermin cermin tua bentuknya itu kotak seperti biasa cuman cerminnya itu memang agak lebar lebarnya itu satu meter lebih tingginya itu sekitar ya satu dikali satu meter lebih begitu ya agak sedikit memanjang di sampingnya itu dipenuhi sama ukiran-ukiran kayu dan wah ini bagus ini cerminnya dilihat cerminnya masih normal belum melengkung-lengkung kayak gitu ini cermin udah diganti belum Pak Herman nanya kayaknya sih belum Pak loh kamu tau dari mana saya tau aja feeling aja kayaknya sih belum kayaknya belum diganti memang udah dari dulu seperti itu kata temannya Pak Herman yaudah gini jadi saya beli yang ini katanya Bapak mau Pak iya saya beli aja satu yang ini gak semuanya aja Pak jangan semuanya saya tuh gak ada tempat lagi buat naruh di rumah tapi saya tertarik sama ini nanti gampang lah ini nanti saya promosiin gitu saya coba ya gak tau lah barangkali ada yang mau ngeborong atau dijualin peretelan kata Pak Herman yaudah Pak kalau cermin ini mending kalau cuma satu begini mau buat Bapak aja lah kayak gitu sebagai tanda terima kasih gitu ya Pak wah beneran ini dikasih iya Pak silahkan ambil aja Pak akhirnya apa diambil sama Pak Herman Pak Herman waktu itu kebetulan bawa mobil udah dari situ cermin tadi dimasukin ke sana sementara barang-barang ini langsung dipromosikan sama Pak Herman ini ada yang mau ini gak ada yang mau ini gak ada yang mau dan ternyata banyak yang mau sampai ada satu orang maunya cuman perintilan nah begitu termasuk ini orang yang tertarik ini satu yang menurut Pak Herman oh ini yang paling bagus nih dia Pak tak beli semuanya gitu seisi rumahnya kata si orang tersebut akhirnya apa di ini dikasih tau ke yang punya rumah tadi ya temannya Pak Herman ini katanya mau beli semuanya yaudah akhirnya mereka berduapun kesana Pak Herman udah gak ikut-ikut lagi intinya denger-dengar itu semuanya jadi dibeli gitu ya tapi cerminnya kan udah dibawa sama Pak Herman waktu itu udah masalahnya selesai singkat cerita cermin pun dibawa ke rumah waktu itu Bu Linda juga lupa ini cermin dari mana Pak katanya dari rumah temen temen itu ngejual mau ngejual rumahnya tapi gak beserta isinya isinya tuh dijual terpisah Bapak main kesana dan ternyata dikasih Bapak suka sama cermin ini dan dia udah dibawa aja ya sudah gitu kan rejeki Bu oh iya Pak bagus ini Pak cerminnya Pak ini kayaknya cermin tua deh Pak iya ini emang cermin tua dan kacanya tuh masih bagus Bu apa namanya belum bergelombang belum berjamur seperti itu ini kacanya kaca gantian atau ini kaca katanya kaca asli Bu kata Pak Herman begitu ngejelasin oh bagus Pak makasih ya Pak makasih Pak ini buat ibu ya yaudah ambil aja terserah mau ditaruh dimana waktu itu karena di kamarnya Pak Herman sama Bu Linda itu juga udah ada cermin udah banyak cermin disana ada cermin lemari ada yang meja ria seperti itu akhirnya cermin itu pun ditaruh di ruang tengah lebih tepatnya di sebuah koridor jadi begini gambarannya masuk ke rumahnya Pak Herman rumah yang cukup gede masuk itu ruang tamu disana di sebelah ruang tamu itu ada kamar utama kamarnya Pak Herman sama Bu Linda yang ukurannya cukup gede masuk ke dalam lagi itu ada satu kamar kamar di sebelah sana sebelah kiri sini dua kamar ya ruang tengah di sebelah sana itu ada satu kamar lagi itu ruang kerjanya Pak Herman disini ada ruangan lagi jadi apa ya setelah itu tuh kayak ada koridor begini nah naruhnya tuh di koridor itulah pokoknya agak sedikit susah ngejelasinnya ruang tamu kamar utama ada kamar anak-anak ruang tengah ada ruang kerja disini juga kayak semacam perpustakaan atau apa ini ada lorong menuju ke arah dapur sana ke belakang disitulah cermin itu ditaruh fungsinya buat apa ya gak tau juga fungsinya waktu itu daripada bingung tapi ya lumayan lah begini kalau misalnya dari belakang oh bisa ngaca dulu gitu katanya seperti itu nah udah cermin itu ditaruh Pak Herman pun seperti biasanya Bu Linda pun kayak gitu mondar-mandir yang tadinya apa namanya lewat koridor itu lempeng-lempeng doang cuman ada beberapa buah lukisan begitu ya cuman begitu ada cermin itu kan Bu Linda jadi sering ngaca begini sering ngaca sering ngaca sering nengok lah seperti itu sampai akhirnya begini suatu hari anak-anaknya Pak Herman sama Bu Linda sendiri itu udah pada kuliah udah gede-gede kuliah pun di luar kota mereka pulang biasanya seminggu sekali kadang juga dua minggu sekali boleh dibilang mereka berdua itu ya tinggal cuman berdua Pak Herman sama Bu Linda Bu Linda sendiri itu juga ada kesibukan lah di luar Pak Hermannya itu tadi dengan kantornya nah suat biasanya karena mereka tuh sibuk rumah itu siang kan kosong cuman ada dua asisten rumah tangga disitu yang biasa bersih-bersih malam hari sekitar jam tujuh malam mereka pulang disitu Bu Linda langsung menuju ke belakang dan disana ngelihat loh ini kok basah gitu ini kenapa manggil dong asisten rumah tangganya nggak apa aja Mbak Suti gitu ya Mbak Suti sini Mbak Suti sebentar jeh Bu kenapa Bu ada apa Bu ini kok disini basah ya Mbak Suti ini ada apa ya ada yang tumpah disini gitu oh iya maaf-maaf Bu mungkin tadi saya bawa air tumpah gitu langsung ambil lap pel langsung dilapin gitu oh gitu tiati loh ini jalan loh licin nanti kamu lewat sini kepleset kan repot katanya Bu gitu iya Bu maaf Bu maaf Bu yaudah nggak apa-apa kata Bu Lindanya seperti itu hari itu pun dilewati dengan biasa aja tanpa ada curiga sama sekali keesokan harinya pun sama mereka pulang lebih malam lagi sekitar jam 8 asisten rumah tangga itu semuanya udah di belakang mereka tuh udah ya pada istirahat seperti itu ya Bu Linda secara nggak sengaja pun lewat di area koridor itu di depan cermin waktu itu Bu Linda itu udah kebelet pipis ya lewat kesana kakinya tuh nginjak piak gitu air lagi tepat di bawah cermin itu dua hari berturut-turut basah kondisinya kayak ada orang yang habis mandi terus dia berdiri di tempat tersebut airnya tuh netes begini ya jadi kayak ngumpul ngebentuk kayak semacam lingkaran seperti itu udah itu tuh basah nah Bu Linda tuh nginjak itu manggil lagi dong Mbak Suti Mbak Suti Mbak Suti sini 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 dok katanya jih enten apa bu enten apa bu ada apa bu ada apa bu ini udah dua hari ini loh ini kenapa ya kok disini basah terus kata si Bu Linda seperti itu ini kenapa nanti kalau kepleset gimana soalnya ini licin kata Bu Linda begitu aduh maaf bu tadi seinget saya sih saya nggak bawa-bawa air kesini bu katanya begitu kata Mbak Suti iya tapi ini kenapa bisa basah disini atau kamu jangan-jangan mandi habis keramas terus ngacaknya disini kali pikirnya Bu Linda seperti itu bu saya tuh nggak habis keramas bu malah belum keramas baru besok mau keramas kata Mbak Suti seperti itu coba tanya ke itu anggap aja satunya tuh Mbak Sita lah ada Suti ada Sita gitu ya itu tanya ke Mbak Sita dia itu habis mandi terus sini nggak gitu Mbak Suti pun langsung ke belakang kesana Mbak Sita dicariin ibu katanya langsung begitu Mbak Sita langsung bangun jeng antono apa bu Sita kamu tadi mandi disini atau apa kok ini basah kamu tahu nggak kenapa disini basah nggak tahu bu saya tuh nggak pernah kesitu kata si Mbak Sita saya kalau mandi ya udah ngaca masuk kamar udah bu nggak pernah kesini wah aneh ya kok ini kenapa basah ya Suti ya ini udah dua hari ya basah ya iya bu udah dua hari bu dan nggak tahu seinget saya kemarin saya juga nggak numpahin air nggak apa bu dan nggak tahu kenapa disini basah hari ini juga saya nggak mandi nggak ngaca keramas disini juga enggak bu oh ya sudah udah dipel aja deh kata si Bu Linda akhirnya dipel lagi Mbak Suti sama Mbak Sita dua-duanya ikutin ngepel mereka pun balik lagi ke belakang ngomong Bu Linda sama Pak Herman Pak ada yang aneh Pak aneh kenapa Bu itu loh Pak kok bisa-bisanya di bawah kaca itu kok bisa basah loh Pak ya mungkin orang ngaca kali disitu jadinya basah itu Suti sama Sita mungkin aku udah nanyain mereka Pak dan mereka tuh nggak ada yang ngaku kenapa di bawah basah ada yang tumpah kali Ibu itu juga mereka tuh nggak ada yang ngaku gitu terus aneh Pak ini dua hari berturut-turut loh Pak kayak gitu terus dan kejadiannya selalu di bawah cermin itu Pak kata si Bu Linda kayak tadi ya wah apa jangan-jangan cerminnya ya Bu ya cerminnya basah kali ya Bu ya nggak mungkin lah masuk cermin basah enggak cerminnya udah Ibu pegang itu nggak basah ya sudah udah lah nggak usah dipikirin kata Pak Herman begitu ya udah nggak usah dipikirin akhirnya udah mereka pun istirahat nah malam hari sekitar jam satu atau jam dua pagi ya Bu Linda juga nggak terlalu inget dia kebangun dan kebelet pipis mau ke belakang Bu Linda itu sebenarnya di kamar mandinya itu ada toilet cuman toiletnya waktu itu kebetulan lagi sedikit bermasalah gitu kayak semacam apa ya safety tank yang itu loh yang penuh baunya itu ngebual balik lagi ke sana jadi kamar mandinya itu sementara itu ditutup dulu udah 2-3 hari ini itu ditutup karena baunya itu gasnya itu ngebalik ke situ dan Bu Linda nggak mau pakai kamar mandi itu dia akhirnya pakai kamar mandi yang di belakang sana yang biasa dipakai buat umum lah untuk keluarga begitu ya Bu Linda pun kesana lewat di depan cermin tadi lewat Bu Linda disitu dan nggak ada curiga sama sekali Bu Linda cuman memang waktu itu keinget gitu waspada jangan-jangan di bawahnya itu basah lagi tapi waktu itu nggak basah Bu Linda lewat di depan cermin tadi dan Bu Linda udah ngelewatin cermin cuman dia tuh ngerasa kok ada dua ya gitu mikirnya begitu Bu Linda kok ada dua ya seolah-olah Bu Linda itu ada yang ngikutin di belakang dan Bu Linda nggak sempat nengok ke arah cermin karena dia buru-buru gitu ya akhirnya ya sudah dia pun ke toilet tadi saat di toilet Bu Linda itu masih berpikir itu di belakangku siapa ya kok tadi pas aku jalan lewatin cermin itu serasa ada yang ngikutin gitu tapi udah lah bodo bodo amat gitu ya udah bersih-bersih Bu Linda pun balik lagi ke sana dan saat balik lagi ke situ Bu Linda keinget tadi ada yang ngikutin tadi ada yang ngikutin kali ini saat ngelewatin cermin itu Bu Linda itu agak sedikit takut maka dari itu dia tuh nggak berani nengok arah cermin cuman ngelihat dari sudut matanya doang itu kan agak sedikit kelihatan gitu saat dia lewat nah saat lewat Bu Linda yang dirasain ini Bu Linda lewat disini cermin bukan orang yang ngikutin dari belakang tapi kali ini seolah-olah ada satu sosok yang berdiri disini Bu Linda kayak ngelewati seseorang kok kayak ada orang berdiri Bu Linda mau mundur lagi ragu takut juga akhirnya Bu Linda masuk ke dalam kamar lagi Bu Linda sempet mikirin sebentar tapi karena saking ngantuknya capek juga akhirnya Bu Linda pun tertidur keesokan paginya Bu Linda pun cerita sama Pak Herman Pak semalam aku aneh lupa kok di cermin itu aku ngerasa ada yang pas aku ke toilet ada yang ngikutin pak giliran aku balik lagi kok kayak ada sosok yang berdiri di depan cermin aku lewatin disitu pak itu mungkin kamu berhayal aja kali bu kata si Pak Herman berusaha menenangkan ya sudah mereka pun berangkat ke kesibukan masing-masing waktu itu Bu Linda nah ini hari ketiga ya Bu Linda itu pulang lebih cepat beliau itu pulang sekitar jam 7 sementara Pak Herman itu pulangnya gak malam waktu itu sekitar jam 9 malam Bu Linda pulang ke sana masuk cekrak-cekrak biasa asisten rumah tangguh itu semuanya udah di belakang Bu Linda bawa kunci sendiri dia masuk ke dalam rumah sana saat Bu Linda berada di pintu antara ruang tamu dan ruang tengah itu kan kelihatan koridor dimana cermin itu ditaruh nah disitu Bu Linda itu ngelihat ada satu sosok anak kecil yang lagi berdiri disitu sebentar ya minum dulu ya sebentar ngopi dulu ngopi Bu Linda itu ngelihat ada satu sosok bukan anak kecil sorry diralat seorang yang remaja usianya tapi masih kategorinya itu bukan orang dewasa begitu ya ada seorang remaja mungkin usianya itu belasan tahun sekitar 14 tahun lagi berdiri di depan cermin tadi rambutnya itu basah disitu basah bajunya pun basah dia tuh kayak begini rambutnya diusak begini seolah-olah lagi ngeringin rambut Bu Linda hanya berhenti begini melihat itu siapa itu anaknya siapa itu apa keluarganya Suti Sita atau siapa kok ada anak perempuan disini anaknya Bu Linda itu laki-laki semuanya ini siapa gitu kok berdiri di depan cermin itu nah lagi kayak gitu seolah-olah si sosok tersebut yang berada di depan cermin itu nyadar dia nengok begitu kan ngeliat Bu Linda terus dia langsung lari ke arah belakang sana larinya pun ninggalin ketawa ketawanya anak perempuan ketawa manis gitu ketawa malu-malu itu lari ke belakang sana Bu Linda itu cuma bisa berdiri kejar disitu gak bisa ngapa-ngapain itu siapa itu siapa itu siapa Bu Linda waktu itu langsung masuk ke kamarnya ini pintu ruang tengah dia langsung masuk kamarnya bisa duduklah dia disana pintunya ditutup setelah agak tenang mungkin sekitar 5 menit Bu Linda keluar lagi keluarnya pun ngintipin begini itu sosok perempuan itu ada disana gak anak sosok ya tadi ya anak perempuan itu disitu gak oh udah gak ada siapa-siapa Bu Linda pun kesana kebelakang mau coba manggil Suti sama Sita buat nemenin gitu dia itu udah kadung takut dipanggil baru sampai menjelang sampai koridor tadi dipanggil Suti Suti Sita Sita Sini cepet buruan gitu dipanggil panggil mereka itu gak ada yang denger bukan gak ada yang denger gak ada yang nyaut sama sekali cuman apa dari dalam cermin itu Bu Linda itu mungkin hanya perasaan dia gitu ya kan ini koridor cermin disini itu dia ngerasa ayah ada kepala yang nongol begini dari cermin itu Suti Sita nambah kenceng teriaknya Bu Linda Suti Sita cepetan buruan kesini buruan kesini buruan kesini akhirnya Suti sama Sita lari dia Bu kenapa bu kenapa bu kenapa bu temenin ibu ya temenin ibu ya iya bu iya bu kenapa bu ada apa bu sini bu ibu duduk 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 di ruang tengahnya didudukin disana udah Sita sama Suti duduknya di atas aja temenin ibu disini jangan dibawa kayak gitu naik naik akhirnya mereka berduapun dengan permisi gitu mungkin sopan santun jih nun kenapa bu ada apa bu kalian itu pernah ngalamin sesuatu yang aneh gak sih di rumah ini gitu bu lindanya tuh nanya seperti itu tampak mbak Suti sama mbak Sita tuh kayak liat-liatan mereka berdua seolah-olah kayak memang ada sesuatu tapi mereka tuh mau ngomongin itu agak sedikit ragu kok kalian kayak gitu diem-diaman ibu tanyain kalian itu ngerasa ada sesuatu yang aneh gak gimana yaudah jangan disini ayo kita pindah ke kamar aja pindah ke kamar ibu waduh gak apa-apa bu katanya iya gak apa-apa udah masuk sini temenin ibu disini mereka berdua pun ngikutin bu linda masuk ke dalam kamar tadi duduklah mereka disana bu linda di atas sama diranjang yang mbak Suti sama mbak Sita juga sini kalian di atas jangan jauh-jauh ibu takut ibu emang ibu lihat apaan bu ibu itu ngelihat ah nanti kalau ibu cerita kamu takut gak apa-apa bu katanya cerita aja bu ibu ngelihat apaan ibu itu ngelihat ada satu anak gak tau anak kecil orang perempuan dia itu berdiri di atas cermin situ dan tadi pas ibu mau ke belakang tiba-tiba dari cermin itu ada yang nongol katanya si mbak Suti sama mbak Sita itu kayak apa namanya ya pegangan tangan gitu ya mereka pindah tadinya kan duduk kanan-kiri begini si mbak Suti atau mbak Sita dia itu pindah ke depannya bu Linda sambil megangin terus dia itu jongkok gitu ya di bawahnya bu Linda terus gimana bu terus gimana seolah-olah kayak takut mereka itu berdua terus gimana bu yaudah ibu cuma ngeliat itu doang terus ibu panggil kalian katanya begitu kalian itu di rumah seharian ada gak sih yang aneh-aneh lagi-lagi mereka tuh saling tatap udah kalian pasti ngerasain ada sesuatu yang aneh di rumah ini kan cerita aja cerita aja kata bu Linda seperti itu iya bu memang kami sebenarnya ngalamin ada sesuatu yang aneh bu tapi kami mau cerita gak enak udah cerita aja kalian itu ngalamin apa bu kemarin yang basah di lantai itu sih bu kata mbak Sita itu bu eh kata mbak Suti itu sebenarnya ada sesuatu bu katanya ada sesuatu apaan iya bu itu sebenarnya kami tahu itu basah tapi kami gak berani bersihin waktu itu kalau bu Linda gak nyuruh kami ya kami gak berani buat ngebersihin itu emang kalian lihat apaan emang apa yang terjadi bu waktu itu pokoknya sering banget kami tuh kalau misal mau ke ruang tengah sini itu ada yang berdiri bu di atas cermin bu disitu dan mungkin sama dengan apa yang ibu lihat itu adalah seorang anak perempuan bu anak perempuan yang pakai baju ya bajunya tuh warnanya agak kekuningan seperti itu selutut ya sebawah lutut segitu iya bener bu itu kayak dress kayak terusan seperti itu dan bajunya itu basah dia tuh berdiri disitu kayak orang lagi ngaca ya kami gak berani lah buat ngebersihin itu mending nunggu bulinda aja nanti kalau bulinda nyuruh yaudah baru kami bersihin akhirnya begitu ibu nyuruh ya sudah kenapa kamu gak bilang dari awal ya bu kami gak enak kami takut nanti dikiranya kami mengada-ngada apalagi itu kan cermin masih baru ya bu ya iya emang itu cermin masih baru nah mereka lagi ngobrol-ngobrol seperti itu tiba-tiba tuh ada bunyi dari di luar kamar itu ada bunyi kereta-kereta-kereta-kereta-kereta gitu kereta-kereta-kereta-kereta mirip bunyinya kaca di jendela yang bergetar gitu bu itu bunyi apa ya itu bunyi cermin kata bu linda seperti itu cermin yang itu bu di koridor bu katanya iya betul itu cermin yang di lorong gimana ya bu ya ya gimana ibu gak berani keluar katanya begitu yaudah bu terus gimana bu kita disini aja bu ya kita disini aja biarin aja biarin aja nunggu bapak pulang katanya seperti itu dan ditungguin Pak Hermannya itu emang pulangnya malam waktu itu jam sembilan cermin itu terus bunyi kereta-kereta-kereta-kereta kayak bergetar begitu ya cuman gak tau itu kenapa dan mereka gak berani keluar ditungguin sampai berapa menit sekitar 10 menit akhirnya apa ada bunyi ketokan di kamar tok-tok-tok-tok gitu padok kaget semua gitu padok jimprak gitu apa ya maunya padok kaget bu-bu itu siapa bu itu siapa mbak Sita sama mbak Suti nya panik udah tenang aja tenang aja gak tau Pak-pak dipanggilin sama bulinda itu bapak bukan gak ada jawaban sama sekali cuman ada ketokan lagi tok-tok-tok-tok dan saat mereka ngelihat ngedengar ketokan itu otomatis kan pandangan mereka itu beralih ke arah pintu gitu kan dan disitu mereka ngelihat di bawah pintu itu tuh ada air yang ngalir keluar begitu ya ada air yang ngalir keluar masuk ke dalam selah-selah pintu disitu tuh ngicir bu itu bahasa ibu juga lihat nah setelah itu baru diketok lagi tok-tok-tok ini aku laras katanya laras-laras siapa bu Linda kan ngejawab kan ini aku laras aku mau masuk boleh katanya aku udah kedinginan aku udah kedinginan katanya begitu Mbak Suti sama Mbak Sita itu udah panik bu ini gimana bu itu namanya laras yang perempuan itu bu yang suka ngaca ini gimana bu yaudah kita gimana dong mau dibuka aja kata bu Linda jangan bu jangan bu takut bu takut bu udah tenang aja katanya bu Linda pun heran entah kenapa waktu itu dia tuh kayak dapet kekuatan dari mana dapet seolah-olah yang namanya rasa takut tuh hilang setelah sosok itu berbicara setelah sosok itu bersuara yaudah ibu buka pintu deh kalau kayak gitu bu jangan bu jangan bu kata Mbak Sita sama Mbak Suti udah deh gak apa-apa ibu ibu buka aja gak apa-apa Bu Linda pun bangut dipegangin begini roknya sama Mbak Suti sama Mbak Sita gak nyadar gitu ya sama majikannya di begini ih kamu ngapaan sih kayak anak kecil kata Bu Linda malah di gitu kamu apaan sih kayak anak kecil udah diem aja dia ngumpet-ngumpet sana di pojok Bu Linda kesana dibuka pintunya dan ternyata begini posisinya saat dibuka itu memang ada satu sosok perempuan sosok perempuan yang posisinya udah ngebelakangin Bu Linda jaraknya agak sedikit jauh dari pintu sekitar 2 meter ngadepnya kesana ngebelakangin laras kamu laras ya katanya kelihatan hanya kepala yang ngangguk begini ya hanya kelihatan kepala yang mengangguk menandakan iya kamu laras ya kamu siapa laras kenapa kamu sampai bisa berada disini waktu itu aku kedinginan Bu katanya iya kamu kedinginan karena badan kamu itu basah dia pun ngangguk lagi begini ya sudah laras mau kamu apa katanya aku gak mau apa-apa bu lah terus kenapa kamu keluar seperti itu kenapa kamu kayak gini tiba-tiba ya jalan-jalan seperti ini ngegangguin kami si laras itu sosok laras tadi itu jalan ke depan kesana ke arah cermin lagi disitu ngadep ke cermin begini terus nengok ke arahnya Bu Linda saat nengok ke arahnya Bu Linda Bu Linda itu bener-bener kaget dia itu mau ngejerit sampai gak bisa mulutnya itu ditutup sendiri begini setelah ngelihat laras kalau dilihat dari belakang dia itu seolah-olah gambarannya adalah seorang gadis yang cantik gadis muda yang cantik rambutnya panjang sepunggung segitu ya tapi saat dia nengok ngelihat ke arahnya Bu Linda ternyata mukanya itu rambut semua rambut tapi pendek begitu ya mukanya itu dipenuhi rambut jadi gak kelihatan Bu Linda mau ngejerit gak bisa dia itu terpaksa dilihatin begini gitu kan nengok begitu dah Bu Lindanya disana itu pingsan kedebuk jatuh Mbak Suti sama Mbak Sita gak tau juga waktu itu yang jelas mereka itu intinya kayak nolongin pas Bu Linda bangun itu udah tiduran di kamarnya sendiri disampingnya itu ada Mbak Suti ada Mbak Sita Pak Herman pulang loh 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 kenapa ibu kenapa ini ibu pingsan Pak ibu habis ngelihat setan kata Mbak Suti begitu ngelihat setan dimana itu Pak dicermin katanya begitu dicermin itu ada setannya Pak ah ngaco kamu iya bu gitu bu kenapa kamu waktu itu kan bu apa namanya Bu Lindanya udah siuman kenapa Bu kamu Pak beneran Pak cerminnya dipindahin aja Pak cerminnya dipindahin gitu waktu ngomong cerminnya dipindahin tiba-tiba ada suara itu yang menggemak di kamar tapi gak ada wujud cerminnya jangan dipindahin katanya cerminnya jangan dipindahin begitu itu suaranya laras ya tadi kan mereka udah tahu itu suaranya laras Pak itu Pak itu yang ada di nah dari situ Pak Herman itu nyari-nyari ini beneran nih ini gak bohongan katanya kata Pak Herman beneran Pak Herman kata Mbak Sita sama Mbak Suti beneran Pak Herman memang ada saya tanya itu yaudah 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 gampang kalau kayak gitu udah-udah tenang tenang aja tenang aja Pak Herman itu nelfon ternyata yang ditelepon adalah orang yang mengerti hal-hal seperti itu disuruh datang ke rumahnya malam itu juga kata Pak Herman namanya power seorang Pak Herman orang tersebut pun langsung datang Pak kenapa Pak ada apa ini ada masalah begini intinya seperti ini sebentar ya Pak si orang tersebut gak dijelasin secara detail sama Bulinda Bulinda waktu itu kondisinya juga masih tiduran orang tersebut melakukan ritual dia itu ngedeketin cerminnya begini dan dia itu seolah-olah kayak lagi ngobrol kamu siapa begini tapi gak ada suara yang lain dia pun balik lagi Pak begini ini memang benar namanya laras katanya yang jelas ya mungkin dulu pernah ada kejadian seperti ini ya Pak tapi anggap aja ya saya menyampaikan apa yang diomongin berdasarkan cerita dia jadi katanya dia itu adalah salah satu keturunan dari keluarga yang punya cermin ini dulu dia itu dibunuh sengaja ditenggelamin di kamar mandi Pak kejadiannya udah lama sekitar tahun tujuh puluhan waktu itu dia dibunuh itu karena dia itu punya rupa yang jelek Pak katanya begitu kata si orang pintar tadi padahal Pak Herman itu belum cerita Bu Linda juga belum cerita ke si orang pintar itu mukanya jelek gimana mas mukanya itu banyak rambutnya Pak full semuka itu rambut semua sebenarnya dia mungkin dulu waktu kecil itu cantik tapi karena kelainannya itu akhirnya bapaknya ngira atau mungkin memfitnah kalau ini itu sebenarnya bukan anak si bapak tersebut dia dianggapnya sebagai anak genderwo katanya begitu Pak dan akhirnya ya kayak gitu dia itu ditenggelamin sama bapaknya dan dia itu meninggal katanya begitu nah cermin ini itu adalah cermin yang ada di kamar dia dulu cermin yang biasa dipakai sama laras terus gimana mas solusinya mas tadi ya aku udah coba ngomong berkomunikasi dengan dia boleh disini tapi tolong jangan mengganggu yang jelas kami tuh tahu semua eksistensi kamu disini seperti apa adalah kami menganggap kamu ada tapi ya itu tadi kamu jangan mengganggu ya kamu jangan muncul lagi katanya dan dia pun mengiakan katanya seperti itu jadi ini cermin ini gimana ya udah gak apa-apa ditaruh disitu aja insyaallah aman kok kata si orang pinter tadi dan memang bener setelah itu cermin itu masih berada di rumahnya ibu linda sampai sekarang dan udah gak pernah terjadi ya kejadian seperti itu lagi walau alam apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu sampai akhirnya begini pak herman itu coba-coba cari informasi dan memang katanya menurut temannya itu teman yang punya rumah yang ngejual yang ngasih cerminnya ke pak herman itu memang denger-denger iya dulu tuh ada satu anaknya anaknya inilah yang buyut gitu yang meninggal perempuan dan katanya begitu yang burut yang buyut waktu itu tuh marah besar gara-gara anak itu tuh dianggap gender jadi ceritanya sinkron antara orang pinter ini dengan yang punya rumah itu tuh nyambung gitu ya dan memang bener sosok itu pun udah gak muncul-muncul lagi sampai sekarang cermin itu masih dipakai sama bulinda dan ya itu salah satu cermin terbaik juga di rumahnya ya kurang lebih seperti itu ceritanya mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal riski siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan siapapun sekarang yang masih sehat cermin itu sekarang dipindahin ke kamarnya ibu linda bukan di koridor lagi karena Suti sama Sita itu ketakutan kalau lewat situ gitu jadi ada komplain makanya udah cermin itu ditaruh di kamarnya bulinda dan semuanya itu baik-baik aja sampai jumpa di episode lapak horror selanjutnya jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati